Halo mom, sekali ini Alphati Toystrain akan menjelaskan cara pemasangan dari karsit TBL Cosmo Untuk cara pemasangan karsit ini sebetulnya sudah ada di gambar di bagian sisi kanan dan kiri karsitnya ya moms Bisa langsung dilihat saja ada cara pemasangan karsitnya Oke kita mulai saja cara pemasangan karsit dari BBL Cosmo ini Nah moms untuk karsit dari BBL Cosmo ini sudah support isofik ya Tapi khusus untuk menghadap ke depan saja Jadi tidak bisa digunakan ketika menghadap ibu ya atau membelakangi supir Nah lalu di bagian atas ada adres tinggal di atur saja diatur sesuai dengan tinggi kepala anaknya Tinggal diatur sesuai kenyamanan anak Lalu disini dan untuk menurunkan headdress ke bawah itu tinggal ditarik saja Sambil ditekan ke bawah Seperti ini Lalu disini ada sabuk pengaman Dan untuk sabuk pengamannya jika dirasa terlalu kencang ini bisa diatur Tinggal ditarik saja tali bagian hitamnya seperti ini Ditarik jangan ditarik bagian busanya ya moms ya Lalu sambil ditekan di bagian bawah stroller Dimasukkan jarinya Ditekan ada tombol di bagian dalamnya ya moms ya Dan jika dirasa terlalu longgar itu tinggal ditarik saja tali yang ada di bagian bawahnya ya moms Seperti ini Bisa diatur saja sesuai kenyamanan anak Nah moms di bagian atas terdapat bantau penyenggah kepala Dan ini biasanya digunakan untuk baby newborn sampai satu tahunan Dan jika dirasa sudah mulai sempit di kepala anak ini bisa dilepas ya moms bantalannya Dengan melepaskan pengairnya yang ada di belakang kanan dan kiri seperti ini Dan jangan lupa untuk bantal penyenggah kepalanya disimpan baik-baiknya moms agar tidak hilang Oke selanjutnya sekarang kita pasangkan kembali bantal penyenggah kepalanya Dengan cara mengelitkan kelubang sisi kanan dan kiri di bagian karsit atas Untuk mengatur posisi karsit di bagian bawah karsit terdapat tombol merah yang bisa ditarik seperti ini Ditarik sesuai kebutuhan anak ya moms ya Ini posisi tidur, sandar, bisa juga duduk Oke moms sekarang kita pasang karsitnya Kita mulai dengan posisi untuk baby newborn ya moms ya Yang pertama dan ini posisi menghadap ibu biasanya untuk baby newborn sampai 6 bulanan ya moms ya Dan untuk memasangkan karsit dengan posisi menghadap ibu seperti ini Yang pertama kita buka dulu sabuk pengamannya Lalu kita tarik seatbelt mobil dan seperti ini Dan seperti ini kita tancapkan ke pelunci Lalu seatbelt yang satunya lagi diputarkan ke belakang Dimasukkan ke bagian yang berwarna biru di belakang karsit Nah seperti ini moms Oke moms ini karsitnya sudah menghadap depan kita langsung pasang aja ya Yang pertama Yang pertama kita tarik dulu headdressnya supaya nyaman Lalu kita tarik seatbeltnya dan masukkan ke lubang bagian sisi karsit Lalu langsung dimasukkan ke bagian sisi kanan Seperti ini dan kita kunci Dan biasanya untuk anak 1-4 tahun menggunakan sabuk pengaman bawaan dari karsit memo Tapi dikarenakan sabuk bawaan dari karsit ini talinya agak panik Jadi untuk anak 4 tahun ke atas atau anak yang berat badan 20 kg ke atas itu menggunakan sabuk pengaman dari mobil Sekarang kita coba pemasangan karsit untuk anak di atas 4 tahun Atau berat badan anak di atas 20 kg Yang pertama jangan lupa untuk headdressnya kita tarik ke atas Sesuaikan dengan tinggi kepala anak Lalu agak lebih nyaman Sabuk pengamannya kita lepas seperti ini Dan jangan lupa biasanya untuk pad busa yang di bawah ini mudah lepas ya Jadi bisa disimpan di tempat yang aman agar tidak hilang Lalu anaknya bisa langsung duduk saja Dan kita tarik seatbeltnya Kita kunci Seperti ini moms Anggap saja disini ada anak ya Anak yang berusia 4 tahun ke atas Nah lalu Ini jangan lupa dimasukkan ke bagian sisi kiri karsit Seperti ini Oke moms Sekarang kita memasangkan karsitnya menggunakan isofit ya Dan dikarenakan karsit ini tidak bisa berputar 360 derajat Jadi untuk menggunakan isofit itu untuk menghadap depan saja Tidak bisa untuk menghadap ibu atau untuk baby newborn Dan ini yang pertama Di bagian samping bawah ada tombol merah Itu bisa diatur saja Begitu pun di samping kiri karsit Itu untuk pengaturan isofitnya tinggal ditekan saja ya tombolnya Dan langsung kita masukkan ke bagian joknya Dan jika sudah tertancap isofitnya sudah kuat dan aman Ini sudah bisa digunakan Sekian video tutorial kita Cara pemasangan karsit dari BBL Cosmo Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita Alfa Titoiserin Sukabumi Jangan lupa untuk warga Sukabumi Sewanya ke Alfa Titoiserin Sukabumi aja ya Dan semoga videonya bermanfaat Terima kasih telah menonton Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax